Ya kembali di Power Breakfast dan masih di segmen Market Bus ada beberapa data yang cukup menarik kita kemudian perbincangkan pada perdagangan hari ini diantaranya adalah mengenai agenda dari Bank Indonesia mengenai suku bunga cuan yang kemudian ini akan dilakukan di minggu ini ataupun di awal minggu ini begitu ya sementara itu untuk informasi emiten ada emiten-emiten yang menggelar RUPS diantaranya adalah ada MPPA, Cepin, Tebik, SSMS, BC, Depo, HDFA, HLPL, NOG dan SPTO kemudian untuk agenda lain ada kum dividen tunai dari PBID pembayaran dividen tunai dari BSSR, ex-dividen tunai dari Vici ex-dividen tunai dari ABMM, serta ex-dividen tunai juga dari BRPT dan Mika demikian sekitar 16 agenda dari emiten dan untuk membahasnya pada pagi hari ini pemirsa sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Pak Angelo Michel, CEO dari AMTA selamat pagi Pak Angelo selamat pagi Mbak Perisah, Mas Vicky apa kabar Pak? baik, semuanya sehat terima kasih semoga kita sehat selalu ya Pak Angelo terima kasih Pak untuk join pada pagi hari ini langsung saja indeks harga saham gabungan kan kembali ke posisi 6.900an setelah terjungkal juga cukup banyak pada pekan sebelumnya gitu ya bagaimana karena Pak Angelo ini lebih ke teknikal peluang untuk akhir pekan Mei ini? nah kalau kita lihat indeks itu sejak tanggal 13 dan 18 Mei itu ada harus lebih besar tuh jadi indeks terus melanjaknya tapi kemudian kita lihat di tanggal 19 dan 20 kemarin ada tambah barang lagi jadi sampai saat ini saya cukup yakin pendakihan akan berlanjut meski ada pullback tapi secara umum arah indeks itu naik nah kemana pullback itu akan terjadi kita bisa cek di cat 15 menit dan kita bisa melihat bahwa pullback itu akan terjadi di sekitar 6.800 atau 6.000an kecuali kalau ada pembelian lagi ya sebelum itu indeks bisa langsung naik lagi jadi untuk prospeknya masih oke dan memang belum kembali ya ke sebelumnya karena sebelumnya kan turun 11% sekarang baru naiknya nggak sampai sejauh itu 4%-an tampaknya naiknya Pak Angelo saat ini oke secara target untuk ISG sendiri dari Anda secara teknikal seperti apa Pak Angelo? resisten ada di 7.190 itu kita anggap sebagai target pertama target berikutnya ya kembali ke 7.354 ya oke boleh disampaikan kembali Pak Angelo resisten pertama di posisi berapa? resisten pertama di 7.150 oke yang berikutnya 7.354 7.150 kemudian 7.354 saat ini di 6.900 sedang membentuk pola apa? ini masih rally uptrend ya kemarin memang ada koreasi sedikit tapi itu nggak berarti ya itu masih sehat ini baru harusnya hari ini mulai rally untuk melanjutkan uptrendnya tapi memang dicap satu jam kalau dicap rally itu masih belum confirm untuk uptrend belum confirm tapi menuju ke uptrend ya oke apakah secara trend juga ini akan bergerak rata untuk seluruh sektor kalau kita lihat ada salah satu isu ataupun mungkin hal yang kemudian ini cukup menarik perhatian di beberapa awal segmen di Power Breakfast mengenai bagaimana sebetulnya harga minyak goreng di pasaran belum kemudian mencapai target dari apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah tapi eksportasi sudah dimulai begitu ya per hari ini ini sebetulnya secara teknikal bagaimana diterjemahkan oleh sektor perkebunan Pak Angelo? kebetulan saya belum cek ya capnya untuk sektor perkebunan oke berarti Pak Angelo tidak mencermati sektor perkebunan ya? iya kayaknya saat ini kurang menarik ya ada emiten-emiten lain yang lebih menarik wiki dibandingkan dengan sektor perkebunan langsung saja pemirsa kita cross-check 4 rekomendasi paling teratas dari Angelo Michel dapat anda saksikan di layar yang sudah kami rangkum yang pertama adalah UFOE dengan rekomendasi beli ada support di Rp1650 resisten di Rp1995 kemudian ada Bank Jago atau Arto masih direkomendasikan beli support di Rp7850 resisten di Rp8900 BBYB juga direkomendasikan beli Rp1310 dan resisten di Rp1420 sementara BEPS atau BEBS support di Rp4300 resisten di Rp5125 juga direkomendasikan beli mungkin kita keperbankan terlebih dahulu wiki ya yang juga cukup menarik perhatian pada pekan lalu adalah Arto Arto direkomendasikan oleh Pak Angelo semenarik apa saham ini secara teknikal? kalau kita lihat dia sudah turun jauh ya memang penjualannya besar sekali itu di sekitar akhir Februari atau awal Maret tapi dalam minggu kemarin kita lihat ada pembelian cukup besar dan kalau kita buka di charge intra day 1 jam terlihat jelas ya pembeliannya cukup besar dan resisten di atasnya itu tidak ada maka memang ini cocok sekali untuk kita ambil kesempatan beli di awal trend ini targetnya ini masih bisa ke Rp16.050 kalau tidak ada penjualan besar sampai ke sana tapi memang apa ya spray ataupun rentang pergerakan dari saham ini memang cukup lebar ya Pak ya? sangat lebar oke Arto tadi Anda sampaikan bahwa peluang kenaikannya masih baru mulai ya uptrendnya ini baru mulai? baru mulai belinya di posisi berapa kalau closing di Rp8.375 dan support di Rp7.850 nah kalau memang ini baru mulai dan kelihatannya begitu ya beli di harga berapa saja begitu market open kita langsung ambil takutnya ya kalau misalnya memang positifnya sangat positif bisa langsung naik kita bisa nggak dapat barang oh gitu ya Pak ya langsung menghajar kanan ya oke dari Arto kita menuju ke Bank Neocommerce atau BBYB ini secara teknikal seberapa menarik Pak Anjulo? BBYB kita bisa sama-sama sama ya ini dia di awal uptrend ada pembelian besar sekali dalam minggu kemarin kemudian kalau kita melihat di chart yang lebih spesifik di chart 15 menit itu kita bisa ketemu supportnya ada di sekitar Rp13.10 ya Rp13.10 basis terakhir di Rp1.420 dan targetnya ini menarik target pertama di Rp1.730 dan target kedua di Rp2.1.50 oke secara trend ini nampaknya memang sedang ada di trend penguatan walaupun memang cukup luptuatif Pak Anjulo tapi secara harga terakhir ini cukup menarik nggak kalaupun misalnya mau masuk dan kalaupun mau masuk kira-kira untuk jangka investasi yang seperti apa? mirip ya seperti Arto tadi kita bisa ambil di berapa saja tapi kalau ada pullback itu bisa ada peluang di harga lebih murah sekitar Rp13.60 tapi kalau saya sih langsung harga ya karena bisa saja dia langsung naik ke atas oh ada peluang untuk Arto BBYB pembukaan pada pagi hari ini langsung jump up begitu ya oke ada target price swing di Rp17.30 resistant di Rp1.420 target price di Rp21.50 support yang harus dicermati adalah di Rp13.10 ya Pak ya? iya betul kalau itu terjadi ya dia harus pullback up di dalam lagi oke kalau kita cermati dari kedua rekomendasi ini adalah dua-duanya perbankan tapi lebih ke bank digital begitu Wiki Pak Anjulo apakah memang saat ini secara teknikal lebih menarik perbankan-perbankan ini dibandingkan dengan saham-saham Blue Chips? kalau saya lebih pribadi melihat pergerakan saham-saham yang resya luas ya karena itu kan bisa mempengaruhi besarnya profit kalau kita masuk di sana kalau lihat sektor sekali lagi saya memang tidak memperhatikan sektornya saya lebih kepada individual sahamnya oh lebih ke range-range dari saham tersebut nggak masalah itu saham sektor mana tapi range pergerakannya ini cukup lebar nggak ya? karena itu akan mempengaruhi dari segi cuan atau profit ya? besarnya profit oke kita langsung akan membahas saja untuk saham selanjutnya tadi kan Pak Anjulo bilang bahwa lebih tertarik saat ini bukan berbicara mengenai sektor mau banking kek, mau komoditas kek tapi ke individu saham itu mana yang bisa memberikan gain dengan rentang yang lebih besar karena memang trend dari saham-saham berentang lebar ini lagi mau menguat nah ini nggak cocok nih kalau memang rentangnya justru ah range-nya ini atau polanya ini mau turun karena ya nanti gain-nya, loss-nya juga cukup banyak Wiki ya? jadi karena mau uptrend sedang dalam pola menjelang uptrend nah menarik untuk kita langsung cegat di awal betul sekali, nah apakah trend yang sama juga berlaku untuk BEBS Pak Anjulo? BEBS sama ya, sebetulnya tadi mengenai kenapa kita pilih dengan Cang Nusar kan kalau market lagi uptrend kan saya yakin di market mulai uptrend kita untuk profit kan lebih mudah tapi kalau bisa ya profitnya yang gede, jangan yang biasa aja nah itu bisa diperoleh dari range yang besar ya nah untuk BEBS BEBS dia ada pembelian besar sekali itu di bulan April dan awal Mei kemudian kalau kita mau lihat support yang lebih dekat ya dan resistance yang lebih dekat itu kita bisa buka di chart 15 menit dan kita bisa ketemu bahwa memang ada support di 4.300 lalu resistance di 5.125 nah ini BEBS kalau kita mau ikutan target pertama itu di 6.600 oke ada support di 4.300 resistance di 5.125 yang terdekat dan target price atau lebih panjang di 6.600 mengapa 5.125 ke 6.600 karena memang range ataupun pola pergerakan dari BEBS ini cukup lebar Pak ya betul sekali kalau kita lihat secara harian pergerakannya itu rata-rata 27% dalam 5 hari oke kalau Pak Angelo tadi bilang wiki sempat ada pembelian yang cukup masif di April dan juga Mei ini memang kalau saya lihat dari satu bulan terakhir data net foreign buy-nya di regular market saja itu 89,3 miliar rupiah ini kan cukup besar untuk saham seperti ini gitu ya tapi untuk net foreign sell di all market Pak Angelo 1,79 triliun rupiah bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? kalau saya pribadi itu transaksi asing itu tidak terlalu langsung pengaruh harga ya karena itu bisa justru transaksi asing itu mengikuti aksi beli atau jualnya di market secara keseluruhan sehingga ya yang kita lihat adalah market secara keseluruhan aja dan besarnya volume beli atau jual yang kita lihat dicatit itu sebenarnya market secara keseluruhan bukan dari transaksi asingnya baik oke kita ke saham pilihan yang terakhir wiki betul ini adalah ada saham yang kemudian juga Anda cermati ada UFOE atau Damai Sejahtera Abadi di level terakhir ada di 1760 secara teknikal potensinya seperti apa Pak Angelo? secara teknikal ini masih oke ya meskipun dia sudah naik kira-kira sekitar 50% dari trend turunnya sejak dia sampai di 2800 tempoh hari ya nah sekarang ini kelihatan masih bisa berlanjut untuk UFOE kita bisa lihat residen ada di 1995 support di 1650 kalau kita lihat di cat 5 menitnya dan targetnya ini untuk yang target pertama ada di 2350 oke ini kalau memang dilihat dari datanya secara 30 hari secara kumulatif begitu sudah mengalami kenaikan sebanyak 760 poin ini cukup oke sekali bagi mereka yang memang sudah masuk di sebulan yang lalu gitu tapi kalau untuk masuk di hari ini seperti apa? seperti apa? seberapa menarik secara level Pak Angelo? masih menarik sekali ya karena kelihatannya belum ada terlihat penjualan dari saham ini yang cukup besar jadi malah lebih besar aksi belinya yang terus bertama ya kelihatannya ada pihak yang akumulasi terus tapi pengingat ini jangan masuknya jangan gede-gede ya karena rata-rata nilai traseknya itu hanya sekitar 5,2 miliar per hari jadi kalau masuk oh jadi jangan masuk bisa beli susah jual jangan masuk gede-gede begitu ya Pak ya? ya betul mungkin berapa persen dari alokasi dana yang dimiliki? ya kalau misalnya kita masuknya dengan dana 100 juta itu masih bisa diserapai oleh pasar di saham ini tapi kalau sampai setengah M atau satu M kelihatannya nanti akan sulit jual kalau kita sudah beli oh hal ini berlaku juga untuk ketiga saham lainnya Pak? yang mana nih? yang Arto tadi kalau yang tadi Bers itu dia sangat liquid ya 300 jutaan kalau gak salah saya lihat dan kalau Arto juga luar bukan 300 juta, 300 M kalau Arto 216 M itu per hari jadi mau masuk besar juga gak masalah ya? gak masalah ya? BBYB juga demikian Pak? BBYB itu rata-rata per hari 84 M itu ya masih bisa masih bisa terserah kemudian BEBS? ya itu 300 M jadi lalu asas aja kalau mau masuk besar oh kecuali UF OE ini ya Pak ya jangan besar-besar ya 100 jutaan masih bisa terserap lah ya ya betul di luar keempat saham ini Wiki mungkin ada rekomendasi berikutnya lagi? nampaknya ada asa nih ya Pak Anjelo betul ada asa secara teknikal seberapa menarik untuk asa? ini masih menarik dia termasuk yang baru mulai ya baru mulai sehingga kita bisa berharap kalau dia tembus Rp2.200 targetnya ada di sekitar Rp2.580 sempurna ada di Rp1.870 jadi beli saja kalau dia tembus Rp2.200 beli sekarang juga gak masalah karena bisa lebih murah kan tapi kalau konfirmasi kalau dia tembus Rp2.200 intinya jangan sampai turun di bawah Rp1.870 Pak ya? betul oke kita langsung saja juga akan melihat terlebih dahulu Wiki ya karena waktu telah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit Pomiarsa dimana indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini menguat ke Rp6.942 memang masih tipis gitu ya masih 0,42% saja tapi tadi Pak Anjelo boleh disampaikan lagi Pak untuk resisten terdekat dan juga supportnya? untuk resistennya ada di Rp7.150 supportnya ada di Rp6.600 oke dan mencermati dari gainers Pak atau net foreign buy di sesi pembukaan pada pagi hari ini ada BCA Bank Mandiri dan juga ada saham seperti BNI Antam Inco MDKA atau saham-saham yang berbasis nikel gitu ya serta emas seberapa menarik sih Antam, Inco dan juga MDKA mana yang paling layak dicermati Pak? kalau untuk Antam terakhir memang belum terlalu direkomendasi tapi kalau kita melihat perkembangan pagi ini ya ada konfirmasi pembelian cukup besar tuh kemarin atau ya kemarin eh 2 hari lalu dan itu terus bertambah ya kalau kita mau melihat mesti hati-hatinya adalah karena ada resisten kuat di Rp2.650 jadi kalau dia bisa temus Rp2.650 nah itu baru oke banget jadi buy if break ya Pak ya? ya buy if break ada target kalau Rp2.650 tercapai bisa berpeluang ke resisten berapa? ada di sekitar Rp2.830 itu target pertama ya oke Rp2.830 adalah target pertama tapi harus break dulu di Rp2.650 Pak ya? betul oke ini seiring dengan informasi tadi pemirsa ya Aneka Tambang Antam catat laba melonjak 132 persen kuartal 1 2022 ini oke kita beralih ke Batubara nih Pak PTBA kan ada informasi juga ya mencari kinerja yang apik 300 persen lebih di kuartal 1 2022 dan sebenarnya bukan cuma PTBA ada-ada juga yang Gemilang, UNTR Anda mencermati PTBA enggak Pak Injel? sempat saya lihat waktu saya nonton beritanya tadi dan kelihatannya ada resisten sangat kuat di Rp1.130 jadi harus hati-hati ya Rp1.130 sangat kuat harus tunggu itu ditembus dulu baru oke oke artinya memang ada perlu pencermatan yang lebih menunggu wiki ya dalam lagi begitu terkini oke baik kita ke data ataupun update dari IASG untuk hari ini pemirsa seperti yang ada dapat lihat di layar televisi IASG menguat maksud kami 0,28 persen di level 6.937,519 kemudian Jakarta Islamic Index menguat 0,52 persen di 601,540 kemudian LK45 menguat 0,34 persen di level Rp1.018,626 BBCA memimpin kenaikan dari gainers based on value pemirsa dengan kenaikan 0,68 persen di kisaran Rp7.450 Bank Mandiri naik 0,62 persen di Rp8.050 Antam naik 3,21 persen di Rp2.570 tapi menurut tadi dari Pak Angelo harus tunggu confirm dulu pemirsa ya di Rp2.650 kemudian Pegas naik 0,95 persen di Rp1.590 Oke, berikutnya mengenai top losers diantaranya adalah ada BBRI kemudian BBNI, Buka dan ABMM dengan pelemahan masing-masing 0,23 persen 0,28 persen 0,63 persen dan 3,05 persen Oke, kembali berbincang bersama dengan Pak Angelo Pak, kalau tadi untuk rekomendasi Anda sarankan saham dengan range yang cukup lebar tapi pembeliannya juga masif dan juga lagi mau uptrend dan kemudian kalau berbicara komoditas Anda bilang tunggu konfirmasi dulu bagaimana dengan perbankan perbankan blue chips ya karena kan ini menanti hasil RDG yang akan release besok apakah akan tetap dinaikkan atau kampaknya kalau turun agak berat gitu bagaimana rekomendasi untuk banking blue chips ada tidak yang menjadi perhatian meskipun memang secara range sempit gitu Pak saya belum lihat yang perbankan ya jadi karena memang fokus hanya individual stocks jadi ya hanya itu yang saya fokus untuk hari ini tapi kalau pengaruhnya nanti dari rapat bulan lembang Indonesia ke market itu bisa akan terlihat kalau misalnya positif nanti akan muncul di chart demand power yang baru tapi kalau negatif akan muncul sering-sering baru baik, singkat Pak Anjilo untuk ABMM ini memimpin saham dengan trend pelemahan dengan pelemahan 3,05% artinya secara teknikal apa yang kemudian bisa dimanfaatkan secara jangka pendek untuk ABMM? kalau secara teknikal ABMM masih terhitung koreksi sehat ya kalau itu ada yang jualan yang menghasilkan koreksi itu hanya kecil sekali kita lihat volume-nya jadi kita masih bisa berharap pullback-nya itu mungkin ke sekitar 2.900 2.900 ya 2.940 kalau sampai ke sana kita bisa mungkin ya baru mulai ikutan atau tambah barang oke satu lagi Pak, WIRG Weir Asia hari ini naik ke 6,49% di 820 setelah sempat mengalami pelemahan ya untuk WIRG memang dia baru mulai tapi belum konfirmasi sekali karena pada petanggal 20 kemarin itu ada penjualan cukup besar kita harus hati-hati dia harus tembus dulu di level 830 nah itu baru aman tunggu konfirmasi ya dan untuk hari ini memang masih lebih besar pembelian daripada penjualan sehingga kita bisa berharap resisten itu bisa ditembus hari ini oke itu dia semoga bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa dan ini menjadi akhir perjumpaan kita dalam segmen Market Bus WIKI ya betul tapi kita masih lanjut Power Breakfast yang masih ada segmen create up harus ada berikut ini Pak Anjilo terima kasih sudah bergabung dan terima kasih untuk analisa dari Anda sukses untuk Anda salam sehat selalu sampai jumpa selamat pagi selamat pagi